Oh shiit Halo semuanya, welcome back to my channel Aku sendiri, jadi di video kali ini Aku mau cobain indomie citato Aku penasaran banget sama rasanya sih Kalo biasanya indomie, indomie sebelumnya kan Yang biasanya kan Teka jengnya kayak miring gini Kalo yang ini kan gini Ini sama-sama hype abis Sama kayak punya si indomie Ayam geprek So, aku ngasak nih ya Ini aku juga, karena gak cukup Kalo satu buat aku So, ya Aku mau masuk dulu Jadi guys, ini mie-nya udah aku masak Ini dua bungkus Terus, habis itu waktu aku masaknya ini Kayak ada bau-bau kentangnya gitu Karena ini dalam packagingnya sendiri Ditulis, mie dibuat dengan kentang Di sini-nya gitu Kelihatan, mbak Ini gitu lah Terus, ya Ini ada bumbunya Ini bumbu-bumbunya Terus, habis itu Ini ada dapet citato-nya juga Ini yang gak ada namanya Citato Dan ya Aku mau masuk-masukin bumbunya dulu Guys Bumbunya Ini bumbunya citato deh Kayaknya nih Bumbu-bubuknya ini bumbunya citato Kayaknya Bawanya citato banget Terus, ini ada Ya, ininya lah ya Kalian tau lah ya Setelah kali Kalau Kalian masakin bumbunya Btw, aku anaknya yang gak makan pedas Jadi, aku gak pake sambalnya Oh, shh Mincret Kena muka aku dong Dan guys Ini tuh Mie-nya tuh tipis-tipis gitu loh Gak kayak Indomie yang biasanya Kayak lebih tipis gitu Ini mie-nya Kayak kecil-kecil gitu lah Ini aku mau masukin Si citato-nya Ini dua ini lah Wow, dapet mayan banyak sih Oke guys Ini aku mau makan Makan semuanya First time Rasanya Enak banget sih Enak banget guys Betul kayaknya Enak banget eh Ini juga crunchy Dari citato-nya Oh iya guys Aku mau ngomongin ini nih Kalau kalian sama Kayak yang liat aku tuh Kayak aku tuh Kayak seren makan Mie Youtube Sebenernya aku gak sesering itu guys Aku tuh Makan mie Dalam video aja Gitu Karena yang konten yang terpikirkan Karena yang konten yang terpikirkan Yaitu gitu loh Jadi sebenernya gak sesering itu guys Kalau misalnya gak di dalam video Biasanya aku gak makan sih Gak makan Indomie Oh iya WTW Ini si Indomie citatonya Aku beli Bukan aku sih Bukan aku sih Mamaku yang beli Di Indomaret Kan harganya tuh Perbicisnya Rp5.000 guys Ini harganya masih belum normal Kayak Indomie pada umumnya Ya ini masih kayak Lebih mahal gitu Indomie Panas Dan mungkin kalau misalnya Ini ada rasa sedikit pedes Sedikit banget Kalau yang bener-bener Sama sekali Gak bisa makan pedes Bakal ngerasain Pedes sedikit Adik aku aja gak bisa makan Ini karena pedes Adik aku yang lain ya guys Yang kecil gitu Jadi guys Dari tadi tuh Aku udah lapar banget Tapi baru Sempet makan gini Soalnya dari tadi tuh Kamar aku lagi gak bisa dipake Karena ada tukang Terus abis tuh Ya gitu lah Jadi gak bisa Makan dulu Gak bisa Ngerik 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 Enak banget guys Wajib dicoba deng Dan Kalau yang gak suka Gak suka asin sih Kalian mungkin bakal ngerasa Ini keasinan Kalau aku sih suka asin Jadi Aku tau ini rasanya keasinan Cuman Ini aku suka Aku sih gak tau guys Si Indonesia satu ini Udah Ada di kota-kota Lain apa enggak Cuman Kalau disini ya Aku cuma Memu di Indomarknya aja Gitu Belum di supermarket Supermarket Lain-lainnya Guys Coba kalian komen Kalian tuh tim yang Makan pedas Atau yang gak makan pedas Kalau aku sih Enggak guys Cuman Aku bisa nahan pedas Jadi Kalau misalnya Aku makan Sesuatu yang pedas Itu aku masih Gak Gimana Gak menunjukkan reaksi Aku kepedasan Gitu Aku bisa Tergantung sih Pedasnya seberapa dulu Tinggal segini Abis Gitu ya guys Citatu ini tuh Yang rasa sapi tepang Itu ya juga favorit aku Makanin aku juga Suka Gitu Kataku Indomie ini tuh Rasanya enak banget Rasanya kuat banget sih Terus habis itu Juga crunchy dari si Citatunya Terus mie-nya juga Kecil-kecil gitu Beda sama Indomie Biasanya So ya guys Gitu aja Video aku buat kali ini Jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe Dan kalian juga bisa Comment next video aku Harus bikin apa Karena aku udah kehabisan ide Jadi Bye-bye guys See you guys on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.